Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mustiak kasih dari segena kursi tiktas akademika Universitas Pembangunan Di tempat saya berdiri dalam Masjid Baitul Rahmat Saya menyampaikan selamat memasuki bulan susi Ramadan tahun 1443 Mari kita laksanakan kuasa dengan sebaik-baiknya Terbasuk amalan-amalan yang memiliki Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan padalus Termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka Mereka merasakan nikmat yang menjadi seorang Muslim yang baik Mudah-mudahan setelah melaksanakan kuasa satu bulan penuh Keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh Sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan Pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad Qala Allah ta'ala fil quranil karim Auzubillah binasyaitanirrajim Ya ayuhal lazina amanut taquwa haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'at Yang kami hormati para pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah Pada sore ini Kita diberikan oleh Allah SWT Kesehatan, sehat wal afiat Allah SWT memberikan sehat jasmani kita Jasmani yang lengkap Yang diberikan oleh Allah SWT Sehingga kita adalah sebagai ahsani taquim Makhluk yang ahsani taquim Sebaik-baik bentuk yang diciptakan oleh Allah Maka Allah memberikan kesehatan Sehat jasmani Dan yang paling penting adalah sehat rohani Dan itu adalah afiat Afiat adalah kesejahteraan yang ada di dalam batin kita Orang yang hatinya bersih Maka adalah orang yang sehat Sehat apa? Sehat afiat Itu makanya kita menyebutkan Kalau ditanya orang Apa kabar? Alhamdulillah Sehat wal afiat Sehat jasmani kita Afiat rohani kita Inner life kita Ada kesehatan Sehat Di dalam hati kita ini sehat Karena memang Allah menyebutkan Illa man atabah biqalbis salim Kenapa? Karena kita selalu mendatangi Mengingat Allah SWT Maka kita Disebutkan oleh Allah Biqalbis salim Diberikan Kesehatan Diberikan afiat Sehat rohani kita Untuk itu Marilah sama-sama kita bersyukur Kepada Allah SWT Dengan mengucapkan Alhamdulillah Karena sehat Wal afiat Allah masalahi Al-Muhammad Wa ala alimuhammad Mari kita bersolat Kepada Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Suatu saat nanti Harapan kita Kepada Allah SWT Itu bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW Pada intinya Kita hidup di dunia ini adalah Allah sudah berikan Tiket untuk kita Untuk kembali Ke akhirah nanti Untuk menuju Surga Allah SWT Dan disana Insya Allah Kita akan bertemu Dengan Allah SWT Dan kita berkumpul Dengan Rasulullah Muhammad SAW Allah SWT Menyebutkan Faman kena Yerju liqa'a rabbih Fal ya'amal amalan Salihah Wa la yusrik Bi'ibadati Rabbi Ahada Allah ingatkan Kepada kita Bahwa Orang-orang yang Mengharap Berjumpa Dengan Allah Dengan Tuhan Berjumpa Berjumpa Pada kesempatan Pada kesempatan ini Kita akan Mengkaji Bahwa Kita Diciptakan oleh Allah SWT Sesungguhnya Kita Membawa Amanah Ilahi Sesungguhnya Kita Diciptakan oleh Allah Ke dunia ini Adalah Membawa Amanah Ilahi Kita Membawa Amanah Allah SWT Karena Allah memberikan Kepercayaan Kepada kita Sebagai manusia Karena Kita Dipercayai Dan kita Mempercayai Allah Itulah Kita Yang disebut Dengan Iman Sedangkan Yang kita Pegang Kepercayaan Itu Adalah Amanah Apa Amanah Itu Amanah Allah Itu Apa Kepercayaan Yang diberikan Oleh Allah Kepada Kita Sebagai Hambanya Ini Sebagai Makhluk Ini Apa Allah SWT Berfirman Di dalam Surat Al-Ahzab Ayat Yang Ketujuh Puluh Tiga Auzubillahi Minasyaitan Yurrajim Inna Aradna Al-Amanah Ta'ala Samawati Wal-Ardi Wal-Jibal Fa'abayna Ayyah Milnaha Wa Ashfaqna Minha Wa Hamalah Al-Insan Innahu Kana Zaluman Jahula Li U'azib Allah Al-Munafiqin Wal-Munafiqat Wal-Mushriki Wal-Mushrikat Wa Yatubah Allah Ala Al-Mu'minina Wal-Mu'minat Wa Kana Allah Wafura Rahima Kata Allah Sesungguhnya Kami Pernah Tawarkan Kata Allah Pernah Kami Tawarkan Amanah Al-Samawati Wal-Ardu Wal-Jibal Kepada Langit Dan Kepada Bumi Dan Juga Kepada Gunung Fa'abayna Ayyah Milnaha Maka Semuanya Enggan Enggan Untuk Memikul Amanah Itu Dan Mereka Khawatir Akan Mengkhianatinya Tapi Apa Yang Terjadi Kau Muslimin Muslimat Pemirsa Rahimah Kumbah Yang Terjadi Adalah Tapi Kata Allah Amanah Itu Dipukul Dipikul Amanah Itu Oleh Manusia Kenapa Karena Manusia Mengendakinya Sesungguhnya Manusia Itu Zalim Zaluman Jahula Zalim Kadang-kadang Agak Kadang-kadang Jahil Jahil Inilah yang perlu kita fahami Allah SWT Memberikan satu amanah Pernah ditawarkan kepada langit Kepada bumi Kepada gunung Tapi mereka menolaknya Tak sanggup dia menerimanya Kenapa? Karena takut dia mengkhianatinya Sekarang yang menjadi persoalannya Adalah Apakah amanah Yang disebut oleh Allah SWT Itu Bahwa kata Ibn Abbas Yang dimaksud dengan amanah itu adalah Ketaatan kepada Allah SWT Amanah itu kata Ibn Abbas adalah Ketaatan Ketaatan kepada Allah Makanya Langit Bumi dan gunung itu Tak mau memikulnya Tak mau dia mengambil peran Untuk mengambil amanah itu Kenapa? Karena dia takut mengkhianati Tidak mentaati Allah SWT Kenapa manusia yang menjadi persoalannya sekarang adalah Kenapa manusia yang mau menerimanya? Karena Allah menciptakan manusia itu Lengkap Jasmaninya lengkap Rohaninya juga diberikan oleh Allah Tandanya adalah Manusia diberikan akal Manusia diberikan kolbu Dan manusia diberikan nafsu Maka manusia bergerak Manusia merasakan Dan manusia memikirkan Akal memikirkan Kolbu merasakan Sedangkan nafsu Untuk menggerakkan aktivitas kita Karena di nafsu ada keinginan 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 Ada motivasi Motivasi Ada dorongan Dorongan Ada kemauan Maka kita terus bergerak Dan itulah kita menjadi makhluk yang hidup Yang bergerak Maka sesungguhnya Allah memberikan suatu amanah Memberikan suatu kepercayaan Maka kepercayaan itu Harus kita patuhi Apa dia kepercayaan itu? Allah memberikan hukum-hukum kepada kita Hukum-hukum syariat Maka Kita akan lihat Diberikan kepercayaan kepada manusia Maka manusia mentah hatinya Mentah hatinya bagaimana caranya? Manusia melakukan ibadah Kepada Allah SWT Terutama Jangan sampai kita meninggalkan ibadah Mahda Jangan lupa Kita harus selalu mengerjakan Wajib Mengerjakan ibadah Mahda Dari mulai Sahadatain Kita kenal dengan Rukun Islam Maka wajib kita Mengucapkan sahadatain Sahadatut tawhid Dan sahadatut rasul Kata rasul Muhammad SAW Bahwa Islam itu dibangun atas lima dasar Dasar yang pertama itu adalah Sahadatian la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Karena rasulullah menunjukkan bunyial islam Wa ala khumsin Karena islam itu dibangun atas lima dasar Apa dia sahadati An la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa iqamassalah Wa ita'izzakah Wa sawmir ramadhan Wa alhaj Kata rasulullah Muhammad SAW Bahwa kita ini Di dalam berislam kita itu Harus sahadatain Berkewajiban kita selalu mengucapkan sahadatain Dan mengerjakan solat Dan mengeluarkan zakat Dan mengajakan puasa Seperti saat ini yang kita kerjakan Sawm di bulan Ramadan Dan melaksanakan ibadah haji Bagi yang mampu Itu adalah sebuah kepercayaan amanah Yang diberikan oleh Allah SWT Tidak akan sanggup Makhluk-makhluk lain mengerjakannya Hanya manusia yang bisa mengerjakannya Tapi kau muslimin Muslimat Jamaah pemirsa Rahimahkum Wah Di dalam kehidupan sehari-hari Kita akan melihat Kita akan melihat Allah menyebutkan Bahwa manusia itu adalah Kadang-kadang manusia itu Sesungguhnya dia zalim dan jahil Di dalam kehidupan sehari-hari Memang ia rupanya Memang pertamanya manusia Mau menerima amanah Allah itu Tapi dalam kenyataannya sekarang Akan kita lihat Banyak orang yang mengkhianatinya Orang yang mengkhianati amanah Allah ini Dengan tidak mau mengerjakan ibadah Tidak mengimani Allah Tidak beribadah kepada Allah Maka itu namanya otomatis Orang-orang itu mengkhianati Allah Kadang-kadang ada yang berpura-pura saja Maka Allah lanjutkan Di dalam surat Al-Hazab ini Kata Allah Li yu'aziballahu al-munafiqina wal-munafiqat Kata Allah Perlu kita ingat Sehingga Allah Akan mengazab Sehingga Allah Akan mengazab Orang-orang Siapa Wal-munafiqina wal-munafiqat Munafik Yang laki-laki dan munafik Orang-orang kelompok perempuan Munafik perempuan Wal-musriqina wal-musriqat Dan orang-orang yang sirik Laki-laki Orang-orang yang musrikah perempuan Itu kata Allah Li yu'aziballahu al-munafiqat Allah akan mengazab Orang-orang yang mengkhianati Allah Di dalam kehidupan ini Orang-orang yang mengkhianati Amanah Allah itu Tandanya adalah Allah menyebutkan Mereka adalah Orang-orang yang munafik Dan orang-orang yang musrik Baik yang munafik laki-laki Maupun munafik yang perempuan Baik yang musrik laki-laki Maupun yang musrik perempuan Allah akan mengazabnya Untuk itu marilah Kita renungi ayat ini Kenapa Allah menyebutkan Kita adalah orang-orang yang zalim Kadang-kadang bodoh Karena kita mengkhianati Mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa ta'ala Pada dasarnya Bahwa kita adalah disuruh Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita beriman kepada malaikatnya Beriman kepada Rasulnya Beriman kepada kitab-kitab Allah Beriman kepada Ya'umil akhir Dan beriman kepada Khodar yang baik Dan khodar yang buruk Dan itu kita kenal Dengan rukun iman Karena itu adalah Suatu kepercayaan Yang diberikan oleh Allah Sesuai dengan keimanan kita Maka Allah Menyuruh lagi Untuk kita sebagai orang Islam Pegang amanah Untuk melaksanakan Rukun Islam yang lima itu Untuk itu Mudah-mudahan kita saat ini Apalagi kita sedang melaksanakan Ibadah puasa di tahun ini Mudah-mudahan Puasa kita ini Karena kita memegang amanah Allah Karena kita memang menjaga amanah Ilahi ini Kita pegang Karena kita memenunaikan Amanah Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga betul-betul Kita berpuasa kita ini Dengan baik Karena kita Untuk menjaga kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala Salatnya juga begitu Kau muslimin Muslimat Salat kita juga harus baik Wajib baik salat kita Tumak ninahnya Tolong dijaga Sehingga khusukan itu Memang terbentuk Ketika kita salat Maka sesungguhnya itu adalah Semua itu Kita dalam menjalankan Amanah Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Pertemuan ini Perjumpaan ini Mudah-mudahan Walaupun kita tidak tatap muka Tapi sesungguhnya hati kita Sangat dengar Dengan para pemirsa Mudah-mudahan Program yang di Masjid Baitul Rahmah ini Dan Universitas Baitul Rahmah ini Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Kita ingin Memohonkan doa Untuk para Alim Ulama Untuk para orang-orang yang Menyedekahkan Hartanya di jalan Hartanya di jalan Allah Termasuklah Jasa Orang tua kita Al-Marhum Bapak Haji Amran Yang membangun Baitul Rahmah ini Yang mendirikan Masjid Baitul Rahmah ini Mudah-mudahan Beliau di alam Barzah Mendapat pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dijauhi dari Azab Kubur Dan mudah-mudahan Segala amal Ibadahnya Ketika waktu hidup Dan sampai saat ini Tetap mengalir Untuk beliau Mudah-mudahan Semua ini Amal ibadahnya Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Untuk kita semua Para pemirsa Jamaah Di Youtube Info Unbrah ini Mudah-mudahan Segala amal Ibadah kita ini Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita memang Berniat betul-betul Untuk menjalankan Amanah Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Mohon maaf Bilai taufiq wal lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S1 dan Profesi Dokter Umum S1 dan Profesi Dokter Gigi S1 Manajemen dan Kewira Usahaan S1 Kesehatan Masyarakat D3 Kebidanan D3 Radiologi D4 Keperawatan Anastasiologi S1 Administrasi Rumah Sakit S1 Farmasi Klinis Dan D3 Akademi Keperawatan Baituramah Untuk pendaftaran Silahkan kunjungi Website pmb.unbrah.ac.id